Intro Halo Keluarga Jakarta, berjumpa dengan saya Tengku Mohd Isan dalam program favorit Keluarga Jakarta Cerita sukses UPPKA Binaan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Nah Keluarga Jakarta, UPPKA sendiri merupakan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor yang dimana program ini merupakan salah satu program binaan dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan juga meningkatkan finansial yang ada pada keluarga yang ada yang tergabung pada UPPKA ini sendiri Nah Keluarga Jakarta, kali ini kita akan mengunjungi outlet jamu dari UPPKA Lestari yang berada di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Penasaran? Yuk ikuti saya! Selamat siang Bu Lasmi Selamat siang Mas Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah Mas Alhamdulillah kabar baik Tadi saya sedikit melihat dari kejauhan bahwasannya ini sangat lengkap sekali produk dari jamu ini Iya betul Mas Luar biasa ya Bu ya Ini sebelumnya izin bertanya Bu Mengenai jamunya ini produknya ada apa saja Bu? Atau bahannya jamu ataupun ada produk-produk lainnya? Ada Nah kebetulan ada jamu jenisnya itu ada kunyit asem, beras kencur, ada secang, ada warnas, ada jahe lemon gitu Sangat banyak ya Bu ya tentunya? Iya varianya sudah Selain jamu ini apakah ada produk lainnya Bu? Ada 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 ini ada keripik tempe dan ada pisang, keripik pisang, ini terus ada lagi ini ada pastel mini Sangat banyak ya tentunya ya Bu ya? Dan juga sangat lengkap Iya Jika boleh tahu Bu ini sejak, sejak apa nih Bu berdirinya dari usaha ini? Kebetulan saya membentuk kelompok itu dari tahun 82 82 ya? Iya betul Itu 1982 awal terbentuknya ataupun seperti apa mungkin bisa diceritakan? Awal terbentuknya kebetulan di tempat saya itu satu RW itu banyak tukang jamu, jadi emang kita membuat pakuyupan itu tadi gitu, jadi UPPKA Lestari Oh, ada sedikit hal yang menarik nih Bu, bahwasannya ini kan tempatnya ini di Kementerian Kesehatan ya Bu ya? Iya betul Berarti kan ini ada kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Ibu dan juga sedikit berbicara mengenai Kementerian Desa juga bekerjasama dengan Ibu Apakah bisa dijelaskan Bu, bagaimana proses akhirnya terbentuknya kerjasama antara Kementerian dengan Ibu? Kebetulan dari program Kementerian Kesehatan itu ada namanya pelatihan UJG dan UJR UJG itu adalah jamu gendong, UJR itu adalah jamu racikan Jamu gendong dan juga jamu racikan Namanya UJG dan UJR Dari situ saya membawa sampel jamu Saya bilang sama Bu Direkturnya, saya membawa contoh jamu-jamunya Akhirnya saya kasih ke beliau, beliau minum, Alhamdulillah cocok dengan rasanya Akhirnya kami diajak kerjasama di Kementerian Kesehatan ini Berarti memang semuanya itu terbentuk dari proses yang ada ya Bu ya? Iya betul Untuk permulaannya Ibu apakah langsung seperti ini atau mungkin ada cerita yang mungkin dapat disampaikan kepada teman-teman keluarga Jakarta? Kebetulan saya dulu awal mulanya gendong mas Jamu gendong biasa, saya keliling Saya keliling Keliling dari kampung ke kampung, istilahnya kayak disini ya Dari gendong ini lama-lama kan saya usia ya mas ya, usia tidak memungkinkan Kan saya naik sepeda, saya naik sepeda, keliling naik sepeda, akhirnya dari situ kebetulan saya juga mendapatkan fasilitas sepeda itu dari Kementerian Perindustrian Oh berarti sebelum dari Kementerian Kesehatan sempat di instansi yang lain ya Bu ya? Iya dari yang lainnya, terus dari situ Alhamdulillah kami dipasilitasi tempat yang ada disini Betul Yang di Kementerian Kesehatan ini ada tiga but, ada di gedung Seyudi, ada di prop yang satu lagi ada di gedung Seyudi Berbicara mengenai UPPKA ya Bu ya, tentunya kan Ibu berarti sudah bergabung dari UPPKA ini Iya Sejak tahun berapa Ibu, mulai bergabung di UPPKA ini? Kalau bergabungnya dari UPPKA itu dari tahun 2001 2001? 2001 itu saya sudah bergabung dari UPPKA Baik, tentunya di UPPKA ini kan banyak sekali manfaatnya ya Bu ya Iya betul, zaman dulu itu bukan UPPKA, namanya UPPKS Oh, apa Ibu itu kepanjangannya? UPPKA itu usaha pendapatan keluarga sejahtera, zaman dulu, sekarang kan usaha pendapatan keluarga akseptor Cuma beda penyebutan tapi sama makna ya Iya, sama, betul Untuk outletnya Ibu, sudah berapa banyak outlet yang ada di UPPKA setari ini dan juga letaknya itu di mana saja? Kebetulan kalau di Kementerian Kesehatan ini ada tiga tempat Terus ada lagi, ada yang di PPSDM, yang di Hang Jebat itu satu Terus kalau yang di Puskes-Puskes langsung kita distribusinya ke Puskes-Puskes Berarti bukan terfokus pada Kementerian Kesehatan saja ya Bu? Udah banyak outlet-outlet yang memang berada di instansi-instansi lainnya selain Kementerian Kesehatan Iya, kebetulan ada di Rumah Sakit Persahabatan, RSPI, itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat Baik, tadi Ibu menyebutkan bahwasannya sudah banyak outlet yang ada bukan hanya di Kementerian Kesehatan ini Tentunya kan berbicara mengenai outlet pastinya ada karyawan ya Bu ya? Iya, betul Untuk di UPPKA setari ini, apakah menggunakan sistem karyawan ataupun menggunakan sistem kerja lainnya Ibu? Kebetulan saya mengajak kelompok ya, yang kita perdayakan kelompok dulu Jadi saya mengajak kelompok itu gini Mau mingguan, harian, atau bulanan Jadi ada yang bulanan, ada yang mingguan, dan ada yang harian Gojek juga seperti itu Kita manfaatkan ada kebetulan di tempat kami ada anak yatim piatu Jadi Gojek, jadi kalau kita mengirim misalkan kayak ke RSUP, kayak ke persahabatan Itu saya mempunyai jasa aplik jauh gitu Berarti ini salah satu bentuk dari upaya pemberdayaan ya Bu ya? Betul, betul Pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar Betul Baik Ibu, berbicara tadi juga sudah banyak outlet Tentunya kan pasti ada omset ya Bu ya? Iya, betul Untuk omsetnya sendiri dari UPPKA setari ini Bagaimana Ibu mungkin dapat dijelaskan kepada teman-teman sekalian? Kebetulan kalau di sini ini kan kita bulanan ya Mas ya gitu Jadi sebulan sekali kita membuat tagihan ya Itu omset itu ada 30 30 juta? 30 juta, iya Itu yang ada di sini ya di Gendria Itu angka yang cukup fantastis dan juga angka yang cukup luar biasa ya Bu ya? Iya betul, karena buat apa ya, karyawan kita kan banyak juga ya Mas ya gitu Jadi berbagai macam, ada yang harian Betul Kalau Gojek itu kan tetap dia minta harian gitu kan Terus mbak punya itu ada yang minta harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan Ini sebagai bentuk langkah, upaya juga buat mengajak generasi muda agar lebih semangat ya Bu ya? Iya betul Lebih semangat untuk berkreasi, berinovasi dan jangan pantang menyalah untuk mencoba lagi Betul Mungkin itu ya yang dapat dijelaskan Kemudian ini saya lihat banyak ibu ya produknya Untuk produk unggulannya itu yang mana ibu? Kalau boleh saya tahu ya Sekarang ini ada warnas Mas, ini warnas ini ada wortel nanas Wartel nanas? Iya wortel nanas, kita kasih jeruk nipis Campurannya berarti apa saja ibu tadi? Wartel nanas, jeruk nipis Jadi asemnya itu asem dari jeruk nipis Ini produk unggulannya ya Bu ya? Iya, disini itu terus sama ada lagi kunyit asem Kunyit asem Kalau ibu disini senangnya, wah pasti kunyit asem yang diserbu Kalau kunyit asem kan mungkin kita tahu ya Bu ya rasanya agak asem Kalau untuk warnas ini seperti produk yang baru saya dengar Bu Oh iya? Mungkin untuk dominan rasanya seperti apa Bu dari produk ini? Asem, manis Kebetulan disini tuh banyak banget kita punya varian ya Ada warnas, ada sanapis Sanapis itu sawi, nanas, jeruk nipis Jeruk nipis Iya ada selai manis, serai lemon, kayu manis Baik Ini nampaknya menggugah selera saya Ibu untuk mencoba Silahkan untuk mencicipi Ini apa boleh Ibu? Oh boleh silahkan Baik Mungkin saya isin mencoba ya Bu ya? Iya Varian wortel nanas Singkatannya apa Bu? Wornas Wornas, wortel nanas Baik Saya isin mencoba ya Bu ya? Iya Untuk produk dari jamu wortel nanas Bisa nggak? Kita coba untuk produknya Gimana rasanya Mas? Sangat enak Ibu Sangat luar biasa juga untuk rasanya Setahu saya Bu Bahasanya kan jamu ini terkenal dengan rasa pahitnya Iya Akan tapi di jamu ini Saya mencoba banyak varian rasa Dan ini menurut saya sangat segar sekali Sangat nikmat Dan tentunya menggugah selera bagi anak muda Dan juga para keluarga Jakarta yang ada di rumah Iya Seperti itu Bu Iya Kebetulan Mas kita menciptakan bukunya juga Nanti ini buku Saku Jadi resep-resep jamu Bisa dicoba untuk UPPKA Yang ada di seluruh Indonesia Boleh mencoba buku ini Nanti buat menambah pendapatan keluarga Ya gitu Kebetulan kita sudah punya SK juga Mas Kita sudah berbadan hukum Sudah berbadan hukum tentunya Dan sudah disahkan dan diakui oleh negara Betul Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya UPPK Alastari ini Salah satunya adalah bergerang di bidang jamu Kemudian di bidang-bidang makanan-makanan lainnya Betul Salah satu bentuk kesuksesan dari UPPK ini Tentunya dari hal yang berproses Yang akhirnya menuju titik akhir Bahwasannya ada keberhasilan di akhirnya Betul Dan tadi Ibu juga sudah menyampaikan Bahwasannya jangan pernah patah semangat Iya Kemudian berusaha untuk dimana saja tetap bisa berdiri Dan harus berusaha selalu untuk mencapai titik keberhasilan Betul Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lasmi Bahwasannya dari UPPK Alastari Keunggulannya tersendiri ada pembuatan jamu segar Yang diresepkan ya Bu ya Iya Yang diresepkan dan dibukukan di dalam sini Dan ini menjadi daya tarik tersendiri Antara UPPK Alastari dengan jamu-jamu lainnya Iya Dan di resep ini juga dapat dilihat teman-teman Bahwasannya dijelaskan pembuatan dari semua jenis jamu Yang dimana ini persis sama Resep dan juga antara yang dibuat oleh UPPK Alastari Tidak ada perbedaan Tidak ada yang membedakan Soal resep sama Rasa juga tentu sama Itu tadi ya Bu ya Yang dapat dijelaskan Terima kasih Bu Lasmi sekali lagi Sama-sama Terima kasih banyak Terima kasih Nah keluarga Jakarta Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Hati Selaku pembina dari UPPK Alastari Selamat siang Bu Hati Selamat siang Mas Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Alhamdulillah kabar baik juga ya Bu ya Sehat ya Mas ya Alhamdulillah Alhamdulillah kabar sehat Dan juga baik Luar biasa Ibu tadi saya sudah berbincang banyak Dengan Bu Lasmi Selaku dari ketua UPPK Alastari Bahwasannya tadi sudah dijelaskan Banyak sekali produknya Dan juga tantangan penjualannya Yang ada di Kementerian Kesehatan ini Salah satunya Ibu selaku pembina dari UPPK Alastari Apakah ada kesan Bu Mengenai Mengenai UPPK Alastari ini seperti apa? Ya baik Mas Terima kasih Kesan dan pesannya Pasti tentu ada ya Nah sukanya Alhamdulillah Kalau kita melihat sekarang Dari UPPK Alastari ini Alhamdulillah makin maju Namun dukanya Mulai dari Dibentuk dari tahun 1982 Sampai dengan sekarang Dari 1982 itu Sampai 1992 Beliau masih Jambu Gendong Setelah 1992 Sampai dengan sekarang Beliau sudah ada gerai Jadi ada 3 gerai yang ada di Kecamatan Mampamprapatan Ya salah satunya Ada di Kemenkes juga Ada di BPSDM juga Dan salah satu juga Ada di Kelurahan Tegal Parang Baik Itu tadi dijelaskan kesannya ya Bu Ya Kemudian berbicara mengenai Sukadukanya Apakah ada Dari Ibu sendiri Selaku pembina Mengenai Sukaduka Dari UPPK Alastari ini Nah Kalau umpamanya Kalau kita berbicara Dengan dukanya Ya dulu itu Beliau masih Manual Manual Nah sekarang Beliau sudah ada alatnya Untuk membuat Jamu Lestari tersebut Baik perlu di highlight Berarti Adanya perubahan ya Bu ya Iya Dari manual Kemudian menjadi Sekarang ini menjadi Lebih tertata ya Bu ya Dalam asistematikanya Iya betul Mas Seperti itu Ada tambahan Ibu mungkin Yang akan dijelaskan Kepada keluarga Jakarta Yang ada di rumah Saya selaku pembina Yang ada di Kecamatan Bampang Perapatan Selalu memberikan support Dan semangat Buat Ibu Lasmi Untuk selalu Tetap semangat Bersama anggota-anggotanya Mungkin itu Saya masih terima kasih Nah keluarga Jakarta Itu tadi penyampaian Dari Ibu Ati Selaku pembina UPPK Alastari Ada beberapa poin Yang dapat disimpulkan Dari Sesi diskusi kita Pada hari ini Yang pertama Tadi poin penting Yang disampaikan Oleh Ibu Lasmi Selaku kepala UPPK Alastari Bahwasannya Kunci keberhasilan Adalah dimulai Dari rasa Pantang menyerah Yang kedua Kunci kedua adalah Ketika kita mau Berjuang Ketika kita mau Berhasil Harus untuk Tidak takut Untuk bersaing Dan yang ketiga Jangan lupa Untuk mencoba Jangan takut Untuk gagal Karena sebuah kegagalan Adalah awal Dari kesuksesan Itu tadi ya Bu ya Yang mungkin dapat Kita simpulkan Dan saya izin Meng-highlight juga Bahwasannya Jika ada teman-teman Ataupun keluarga Jakarta Yang ingin memesan Dari jamu ini Bisa menghubungi Nomor yang ada Di bawah ini Dan jangan lupa Buat teman-teman Dan juga Keluarga Jakarta Yang ingin mampir langsung Kalau Tete ada di mana Ibu? Ada di Kemenkes Dan juga Ada di BPSDM Dan salah satunya Juga ada di Kelurahan Tegal Parang Ada di Kementerian Kesehatan Ada di BPSDM Dan juga Ada di beberapa Kelurahan Yang ada di Jakarta Betul Ibu? Betul sekali Salam sukses keluarga Jakarta Sampai jumpa